yuhu guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali tentunya bersama saya di channel ini tentunya seperti janji saya di video saya kemarin saya akan tanam saya akan tanam bonsai ini ya guys ya bonsai ini bonsai akar serut ya guys ya calon bonsai akar serut yang saya ambil dari hutan kemarin jadi kita akan tanam simak terus videonya jangan di-skip sampai akhir Oke salam satu hobi simak terus videonya hai oke teman-teman ini dia bonsai yang saya ambil dari hutan kemarin akar serut ya guys ya oke Mari kita tanam untuk cara penanamannya kita kupas dulu bagian bawah yang akan dikeluarkan akarnya ya guys ya oke dikupas dulu bagian sini kemudian eh nanti dikasih sama perangsang akar ya guys ya oke simak terus videonya jangan di skip dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar guys karena kulitnya agak keras kita gunakan gergaji ya guys ya untuk melupas kulit ini biasanya ini tumbuh akar akar kalau dengan perangsang akar ini sekitar 17 hari sudah mulai ada perkembangan ya guys ya oke nanti kalau sudah misalkan sudah tumbuh akar dan trubus kita coba pindahkan ke pot ya guys ya pot asli bonsai oke oke untuk teman-teman semua yang gemar dalam bonsai atau lagi demen-demennya bonsai ya guys ya sama-sama belajar sebagai bonsai pemula jadi tinggalkan pesan atau komentar di kolom komentar yang telah disediakan di bawah ya guys ya ini kita potong aja ya guys yang enggak perlu atau ranting yang kecil jadi kita hanya membutuhkan rantingnya agak besar ini cabang-cabang supaya nanti bisa diusahakan trubus disitu ya guys ya oke jadi teman-teman semua jika nanti misalkan ada kritik saran atau apa atau solusi untuk kelanjutannya atau penasaran bagaimana hasilnya nanti jangan lupa tinggalkan kritik saran ada di kolom komentar ya guys ya yang telah disediakan di bawah oke dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like nya supaya kami semakin bersemangat membuat konten-konten yang menghibur menginspirasi buat teman-teman semuanya berbagi pengalaman dan juga berbagi motivasi ya guys ya oke terima kasih Oke untuk video yang ini teman-teman eh kita kasih perangsang akar saya tidak menyebabkan merek jadi perangsang akar nih Anda dapat beli di kooperasi-kooperasi tempat penjualan bibit tanam atau bibit eh bibit-bibit tanaman ya guys ya seperti operasi-kooperasi seperti itu atau toko-toko jadi apapun mereknya yang penting berangsang akar ya guys ya untuk mempercepat pertumbuhan akar atau Anda bisa juga gunakan yang lebih simple ada bawang bawang merah ya guys ya bawang merah juga dapat merangsang perangsang akar perangsang akar supaya cepat sembuh dan juga cepat tumbuh tunas-tunas baru ya nantinya ya oke untuk yang ini teman-teman sama juga kita kupas bagian bawah yang akan ditanam nanti dikasih perangsang akar juga dan tentunya ini kita tenang seperti ini posisinya posisinya ya guys ya Oh ini sudah ada akar dibawahnya jadi kita biarkan saja yang kita potong adalah bagian bawah ndak kita potong tapi kita kelupas untuk bagian kulit dan bersihkan gambiumnya ya kita bersihkan gambiumnya supaya bersih dan nanti tidak ada pembusukan merempet ke atas ya guys ya untuk sama juga yang satunya juga simak terus videonya guys jangan kemana-mana nantikan juga video-video dari saya selanjutnya dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya tentunya ya jangan lupa tinggalkan pesan juga ya untuk saling berbagi informasi sharing-sharing bersama oke kita bersihkan gambiumnya ya guys ya sama dengan yang satunya tadi ya guys ya kita bersihkan kulit dan gambiumnya jadi agar pengeluaran akarnya bisa maksimal oke untuk media tanamnya ya guys ya untuk media tanam bisa teman-teman simak di video saya sebelumnya ya guys ya bahannya apa untuk media tanam bisa ditonton langsung ya guys ya di scroll aja itu di channel saya di video yang sebelumnya ya guys ya oke langsung ditanam-tanam ini kasih ya oke posisinya kira-kira begini nantinya kita kita atur lokasinya posisinya posisinya begini kita tutup nanti kita sungkup ya dengan plastik tentunya nanti setelah selesai kita sungkup dengan plastik kita tanami semua ya di satu pot ini aja tutup dulu satu wadah ini maksud saya bukan pot pada ini kalau penasaran apa saja bahan dari media tanam ini silahkan cek ya di video saya sebelumnya ini posisinya yang berdiri ya guys ya kita buat berdiri yang itu posisi tidur jadi motif tidur atau motif berbaring nah ini proses penyukupan dikasih atau penutupan jadi kita tutup dengan kain yang eh maaf plastik yang tembus cahaya ya guys ya terserah warna apa yang tembus cahaya jadi kita gunakan plastik ini secukupnya oke cukupnya saja ya oke setelah disungkut nanti kita tunggu sampai tubuh bus ya guys ya atau sampai berangkar bisa cek terus kita pantau kira-kira 17 hari ya guys ya lalu nanti kalau sudah subuh kita pindah ke pot asli bonsai seperti itu tadi nantikan kelanjutannya ya guys ya di mungkin 17 hari kedepan ya kita simak dan kalian jangan lupa untuk terus nantikan video dari saya sekian dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati